Pemisah Lipo Karawaci menyelenggarakan pertunjukan Barong Sai Dejo Spring in Lipo Village, sebuah rangkaian acara dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2568. Bagaimana kemerian acara tersebut berikut laporan reporter Aditya Warman dan jurukamera Anissa Adini di Lipo Karawaci. Dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2568 yang jatuh pada tahun 2017, atau yang dipercaya sebagai Tahun Ayam Api, Lipo Karawaci kembali menyelenggarakan pertunjukan Barong Sai. Dimana pertunjukan Barong Sai ini memang berpakaian rangkaian acara dari tajuk ataupun acara yang diberi nama The Joy Spring in Lipo Village. Dalam acara tahun 2017 ini Lipo Karawaci menyelenggarakan pertunjukan Barong Sai tidak hanya satu kali, namun tujuh kali berturut-turut dengan waktu yang berbeda-beda. Barong Sai, salah satu atraksi yang kerap ditampilkan saat perayaan Imlek. Dalam tradisi Tiongkok, tarian singa atau Barong Sai dipercaya sebagai lambang kebahagiaan dan juga kesenangan. Tarian naga dan singa ini dipercaya merupakan pertunjukan yang dapat membawa keberuntungan. Dalam tarian Barong Sai ada dua kategori. Yang pertama ialah tarian singa utara yang memiliki surai ikal dan berkaki empat seperti penampilan kali ini. Kategori yang kedua ialah tarian singa selatan yang memiliki sisik serta jumlah kaki yang bervariasi antara dua atau empat dan juga kepala singa selatan dilengkapi oleh tanduk. Biasanya dalam pertunjukan Barong Sai akan menampilkan prosesi caicing atau laise di mana Barong Sai akan memakan angpau yang diberikan oleh para penonton. Ini salah satu budaya ya, Indonesia itu punya budaya banyak, matribuan budaya ya. Nah salah satunya adalah budaya Barong Sai ya. Nah saya berharap dengan event-event seperti ini kita bisa melihat bahwa begitu kaya-nya Indonesia akan budaya ini. Dan marilah kita menikmati sama-sama supaya terjadi pemahaman yang sama bahwa kita bangsa, kita adalah bangsa yang bineka tunggal ikatan. Dan marilah kita bersatu memajukan negara kita. Tak hanya itu, nuansa merah dan kuning atau Hong dan Huang biasanya selalu mendominasi perayaan menyambut Tahun Baru Imlek. Ini juga dipercaya sebagai warna keberuntungan dalam kebudayaan Tiongkok. Barong Sai juga merupakan bagian dari kebudayaan yang telah berasimilasi dengan kebiasaan bangsa Indonesia. Salah satu contohnya ialah budaya Betawi yang banyak terasimilasi dari budaya Tiongkok, Arab, dan juga Barat. Nah untuk jadwal selanjutnya dari pertunjukan Barong Sai ini akan berada pada tanggal 26 Januari mendatang. Perayaan Barong Sai akan dipusatkan di Benton Junction, lalu pada tanggal 28 Januari nanti akan dipusatkan di Maxbox. Dan juga nantinya terakhir ataupun acara final, acara Barong Sai ini akan dipusatkan pada tanggal 11 Februari dan akan dimesanakan di Maxbox. Untuk acara para peringgaraan Hanu ini sudah lebih diwarnai ataupun lebih kental, nuansanya merah dan kuning atau di dalam bahasa Mandarin yaitu Hong dan Juang Huang. Dimana kedua warna tersebut mendominasi dari perayaan Tahun Baru Imlek karena memang mewakili tradisi prosperity dan juga semangat untuk memberikan Tahun Baru yang lebih baik bagi warga keturunan Tiongkok ataupun peluruh warga Indonesia yang merayakan Imlek di Tahun 2017 ini. Kami sekali lagi, Tim Berita Satu mengucapkan Kong Siva Chai, selamat Tahun Baru Imlek Tahun 2017 ini. Semoga kesederhanaan, semoga prosperity dan juga kebersamaan tetap menyertai Anda dan keluarga di rumah. Ya Warman, hari ini Berita Satu, Tanggerang Bangun.